Terima kasih telah menonton! Mas! Sabar! Kenapa? Kenapa? Kenapa ini? Alhamdulillah. Minum. Datang jatuhnya paling stabil ini. Alhamdulillah nih. Bismillah Allah ya, Ma. Om. Om Rizky. Lati mohon banget sama Om. Tolong jangan biarkan Om Farhan disakiti sama Tata Om Farhan. Tata jini, Om. Kita harus selamatkan Om Farhan biar mereka... Mereka nggak ngambil nyawa Om Farhan. Ya, Melati. Kamu setenang dulu ya. Insya Allah ini Om Farhan perkembangannya baik kali ini ya. Pembahas apaan kamu? Ma, tunggu disini sebentar ya. Papa mau ambil perlengkapan dulu ya. Ya. Ya Allah ya Rabbi. Terima kasih ya Allah. Telah keselamatkan aku ke tangan orang-orang yang baik ini. Belati. Om Rizky. Om Rizky. Om Rizky. Maafin Eka ya Farhan. Eka harus merelakan kepergiannya ya. Mami. Nanti Mawar gimana kok papi meninggal. Mawar jadi yatim. Mawar. Kan masih ada tante sama mama kamu. Mawar. Bagaimana? Kalian sudah siap? Kalian sudah yakin dengan keputusan ini? Halo. Ingat semua rencana besar kita Atau kamu akan pulang dengan tahan kosong. Gimana Mara? Kamu sudah siap? Lepaskan kepergiannya Farhan. Papi. Jangan. Papi. Lepaskan.. Majat. P soldiers.. Jangan. Repark. Bisa dimulai? Paran, aku akan sangat dingin dalammu. Oke, berdua, kita berdua. Bismillah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Om Rizky. Masih sudah mempertahankan nyawanya Om Farhan. Gak apa-apa, ya. Penting Om Farhan bisa aman di sini, ya. Jaga rasa jenis bag-bagnya. Terima kasih telah menonton. 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 Bersyukur sama Allah, karena masalahku gak sederapa besarnya sama masalahnya Aldi. Mudah-mudahan masalah Aldi cepet diselesaikan ya, Sus? Amin. Oh iya, topi Ojan ketinggalan di kamar. Ah, ketinggalan. Apa yang dimakan sih? Eh, yaudah kok, kok temanin Ojan aja ya, aku bukain pintu. Ada apa ya? Apakah nama yang bernama Melati? Ya. Mari ikut kami. Eh, apaan pak? Amin petugas. Enggak, iya apaan pak? P*****n. Alam. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak. Tenanglah kekasihku. Ku tahu hatimu menangis. Beranilah tu percaya Semua ini pasti berlalu Meski takkan mudah Namun kau takkan sendiri Ku ada disini Untuk buah ku akan berlahan Dalam gelap takkan ku tinggalkan Engkau lah teman sejati kasihku Di setiap hari ku Untuk hatimu ku gak bertahan Kamu itu kenapa sih Akbar? Aku mikir melatih pak Kamu harus coba temui dia deh bar Siapa tau dia disana kenapa-kenapa Kamu bener Anak seumuran dia Itu kehidupannya sangat menderita Kasian dia Dia perlu perhatian lebih Ini semua tuh karena kehadiran Jinny sama Amara deh Pak apa perlu aku bicara sama mereka berdua Mungkin aku undang mereka makan gitu di rumah kita Maksud mama Mama ngundang Jinny makan malam disini Papa kenapa sih? Enggak maksudnya Maksud kamu Kamu mau mengundang Amara juga makan disini Kalau betul kenapa sih pak? Kayaknya kalau denger nama Jinny sama Amara itu Papa langsung parah gitu Papa jangan-jangan Mereka juga udah macem-macem sama Papa Enggak Akbar Papa cuma Kamu mau minum-minum sama buat Papa kamu Udah Kenapa sih Papa kejari bubur begini? Enggak, gak apa-apa Kamu mau apa-apa Kau cuma kesedaran Gak apa-apa kok ya Nih, minum dulu Keterlaluan kamu Amara Hampir saja aku ketahuan sama istri dan anakku Amara, Jinny Kalian berdua memang perempuan-perempuan jahat Kalian pikir aku akan diam Aku tidak sebodoh yang kalian kira Lihat saja nanti Ada apa ya dengan suamiku? Belakangan sikapnya jadi aneh Ada apa ya sama dia? Ada apa ya dengan Papa? Kayaknya Papa sering terganggu kalau kau sebut nama Tata Jinny Jangan-jangan Papa juga dianjam sama mereka Tapi untuk urusan apa ya? Tapi untuk urusan apa ya? Masa itu lah apaan, Liv? Apa? Berani lo deketin melati? Lihat! Aku gak ngerti, Mas, tuh Kali lagi lo deketin melati? Lihat! 2 jam udah sama kamu Sebenarnya gue gak tega Lihat Akbar digituin Tapi Ini kesempatan emas buat gue Buat bisa perhatian sama Akbar Akbar, lo kenapa? Lo gak apa-apa kan? Ya ampun, gue sampai kayak gini sih Lo kenapa? Gak apa-apa kan? Siapa yang nunggu kolin lo? Ya ampun, Alif tega banget sih Yaudah, ayo tutup gue, yuk gue abatin ya Ampun Udah-udah, gue gak apa-apa kok Udah-udah Gimana gak apa-apa sih, Akbar? Dia tuh memar, lo ke dalam tuh Aduh Parah banget sih, Alif Lo pasti akan jatuh dalam pelukan gue, Akbar Akubar Gue sekarang mau nanya sama lo Melati di mana? Kenapa sih? Melati lagi, melati lagi Semenjak meninggalnya bokap gue Gue gak ngomong sama melati Apa? Gue tuh masih belum bisa terima kenyataan, Bar Kalau bokap gue tuh udah meninggal Please, ngertiin gue dong Seandainya lo tau kalau bokap lemas diisi Ini yang gue harapin Deket kayak gini sama Akbar Ngapain nih perempuan nelfon-nelfon segala? Ya, ngapain yang pun nelfon saya? Eh kepengen dong ketemu Ye, Dr. Rizky Saya gak mau ketemu sama kalian Tolong jalun saya ya Wanita ini cuma mengganggu Apa yang disembunyikan papa dari aku? Siapa ya orang yang telfon dia? Kok papa gak mau temuin orang itu? Ojan Ojan Cepetan apa sih, Jan? Ojan Ojan Bentar lagi kita bakalan senang, Jan Senang gimana? Orang Kamelati aja di penjara Ojan sedih dong Sama Oh Jan Ojan Abang itu kau saling sama kita Akan kasih ujian sama kita Kalau kita berhasil lewatin Kita akan naik kelas Oh gitu ya Jan? Nanti kita naik kelas dong Hadeh Kita naik kelas Hai Mereka Hai Mereka Tante Jini Tanda Aku diperang kayak gini sih Salah apa-apa Tanda Kamu mau keluar? Asal kamu harus ngikutin apa kata Tante Kamu tahu Tante ini datang ke sini tanpa sepengetahuan amarah Karena Tante pengen ngasih tahu kamu Kalau kamu itu jangan pernah ikut campur Masalah orang tua kamu Maksud Maksud Tante apa? Kalau suatu saat papa kamu menikah Jangan pernah halang-halangin itu Kok Tante Tante bahas-bahas papa saya nikah? Tante mau nikahin papa saya Tante ma kenapa? Kenapa kalau papa kamu menikah? Dia masih muda kok? Dia masih ganteng? Dia butuh pendamping hidup melati Enggak Papa cuma sayang sama mama Papa salah menikahin mama Kasian mama Iya Tapi sayangnya mama kamu itu udah mati Dan sekarang udah jadi kuntilanak Enggak Mama saya belum mati dan saya tahu itu Mama saya belum ninggal karena Allah salah sayang sama mama saya Dia enggak Jangan pernah sekali-kali bilang itu lagi Dan itu saya akan kirim kamu ke alam bakar Supaya kamu bertemu sama mama kamu tercinta itu Tante saya belum Tante saya belum Tante saya belum Tante saya pengen ketemu sama papa saya Oke Kamu akan bertemu sama papa kamu Dan saya akan membebaskan kamu Tapi dengan satu syarat Jangan pernah bilang apapun Kamu harus berjanji sama Tante Tante saya beli Kamu harus tanda tangan ini Ya Tante saya 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 Bang, kamu mau tahu isinya apa? Bahwa saya melatih, saya mengakui kalau saya lah yang membunuh Farhan Saya melakukan ini karena saya dendam, selama ini Om Farhan membiarkan saya tinggal bersama Mawar dan Tante Amara Orang yang saya benci Surat ngapain mau berantai Itu kata kamu, surat ini sudah sah karena kamu sudah menandatangani di atas mantai Dan kamu sudah mengambil tahu kamu lah pembunuh Dan kamu sudah menandatangani di atas mantai